Intro Tidak lengkapnya dokumen dalam pembangunan proyek pasar induk Kota Pekanbaru Salah satunya terkendala oleh kepemilikan lahan proyek yang masih atas nama kepemilikan orang lain Kadis Berinda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad menyebutkan Tidak lengkapnya beberapa dokumen menjadi kendala kontraktor untuk menyelesaikan proyek pasar induk Kota Pekanbaru Salah satu dokumen yang tidak lengkap itu ialah sertifikat HPL, Hak Pengelolaan Lahan Sehingga kontraktor tidak bisa melanjutkan penjualan kiosk kepada para pedagang Dirinya menyebutkan sertifikat tersebut tidak terbit dikarenakan terkendala oleh kepemilikan lahan proyek Dimana lahan tersebut masih atas nama kepemilikan orang lain dan belum menjadi milik Pemko Pekanbaru Walaupun secara de facto itu milik Pemko Karena tidak ada gugatan dan juga sudah dibayar, sudah dibebaskan dan sudah ada akta notaris Memang HPL itu saya dapat informasi baru selesai ya tahun ini Pada saat perjanjian kerjasama dibuat itu memang kita sudah ada akta notaris, pembayaran atau pengadalan lahan pada saat itu Dan hal ini juga dimaklumi oleh kedua belah pihak Tetapi mungkin karena prosesnya terlalu lama sehingga berimplikasi kepada aspek-aspek lain Seperti tadi sampaikan finansial untuk menyelesaikan pembangunan dan sebagainya menjadi terkendala Nah ini yang menyebabkan pembangunan juga terkendala Akan tetapi ingat menyampaikan kepada pihak kontraktor bahwa kekurangan dokumen tersebut akan disempurnakan Agar pengelolaan pasar induk bisa terus dilanjutkan Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan